Saturan lalu lintas por resimahirukun gawe jeng jasa raharja nyorang kegiatan pengobatan gratis, pengeladan publik, tur sosialisasi keamanan, keselamatan ketertiban tur kalancaran lalu lintas di Balepare, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Poyasala Seborang. Eta kegiatan telah dilakonan di Naradaga Operasi Keselamatan Lodaya 2018 anu ngaupkan mangratus-ratus tukang ojek saka Kabupaten Bandung Barat. Poyasala Seborang, mangratus-ratus tukang ojek saka Kabupaten Bandung Barat, Riyung Mungkulu, di Balepare, Kota Baru Parahyangan, padalarang diken ngalakonan kegiatan pengobatan gratis, pengeladan publik, turta sosialisasi keamanan, keselamatan ketertiban katut kalancaran lalu lintas anu dikakolakan kusat lantas por resimahi. Eta kegiatan telah mengurupa ranggeyan kegiatan operasi keselamatan Lodaya 2018 anu dilakonan di wilayah hukum po resimahi. Eta kegiatan telah emang ratus-ratus tukang ojek nampapangawaruh utamana ngenaankah salamatan patali marga di jalan raya. Setutas, eta kegiatan pungkas, sawatera tukang ojek nembraken, eta kegiatan nanemunggaran di iluananateh, kacida gede manfaatna. Bint ke sini ngelit-lit ya? Semua orang bisa tahu lah, selamatkan di mahal. Ya buat kamu sendiri gimana setelah tahu ini, seperti apa? Apa sih yang Bint dapatkan setelah tadi? Ya, yang berlaluritas lah sih sama Pak. Ya, ada kegiatan seperti ini. Jadi bisa lebih tertib? Lebih tertib, lebih tahu gitu. Mau memaksa kamu rambut lah. Bagus lah buat kita, buat yang belum paham dalam berbentara. Semuanya dijelasin di sini. Bagus buat semuanya, buat pencerahan buat kita semua. Terutama dalam terlalu lintas. Penglempatan yang menarik. Sejeronik itu, Kasat Lantas, Flores Simahi, AKP, Suharto, Ngecesin. Eta kegiatan temang rupa ranggeyan, tina operasi lodaya tahun 2018. Semela eta kegiatan dimanfaatkan ke pihak polisi, kernyorang padung dengan jeng tukang ojek, anu jumlah na tekurang titilu ratus orang. Sebenarnya 2018, satu sisi kami mencoba berkomunikasi aktif dengan komunitas ojek yang hadir kurang lebih 300 orang di seluruh Kabupaten Bandung Barat. Bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan, keamanan, berlintas di jalan raya, sehingga saudara kita yang komunitas ojek paham betul bagaimana mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya itu yang aman, termasuk menjaga keselamatan orang lain yang ada di seputaran jalan. Jadi sehingga bisa mewujudkan keamanan dan keselamatan lantun raya itu sampai kepada saudara kita tukang ojek. Eta kegiatannya di piharap mampu ngagehing tukang ojek sangkan lewi iatna lebah ngejalankan kendaraan anak saban poena. Kukituna mampu ngarojong keselamatan di jalan raya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV